Bang, kenapa sih review lu itu sampai mengetes warna panel monitor sampai sebegitunya? Sampai biasanya lu ngesampingin hal-hal kayak build quality, ergo design, dan fitur-fitur lainnya? Padahal monitor yang lu tes itu banyakkan monitor gaming kan? Nah, pas nih, biasanya yang baru nonton channel ini pasti punya kebingungan yang sama. Gua tes panel monitor segitunya ya, karena 90-95% harga monitor yang lu beli itu titik beratnya di panelnya. Nggak percaya? Coba aja lu ketok monitor lu sampai retak pakai palu. Nah, itu kan mesti ganti panel tuh. Lu bawa ke service center. Biaya ganti panel itu harganya akan sama kayak harga lu beli monitor baru saat itu. Dan biasanya cuma dikasih garansi 1 bulan. Ya, mending gua beli monitor baru lah yang garansinya udah jelas 3 tahun depan. Sementara kalau yang rusaknya speaker, port HDMI, PCB buat OSD monitornya, dan lain-lain. Nah, itu mah biasanya murah. Berapa ratus ribu mungkin? Dari situ lu bisa simpulin, pas lu beli monitor, itu sebenarnya bukan beli monitor. Tapi beli panel, gratis bodi monitor. Dan kalau lu tanya, kenapa gua bisa tau yang nanya ini? Pasti penonton baru. Ya, karena yang udah ikutin channel ini lama udah pada tau kalau monitor gaming akurasi warnanya udah gak main-main sekarang akuratnya. Terutama kelas 10 jutaan ke bawah. Sebuah karena jumlah produksinya. Orang yang mau ngedit pasti mau main game. Tapi orang yang mau nge-game belum tentu perlu ngedit. Jelas sebagai brand akan fokus produksi sebanyak-banyaknya monitor gaming. Dan karena persaingan super ketat, tentu akurasi warna akan jauh lebih bagus dari monitor gaming dibanding produktiviti. Sementara produktiviti sekarang ini kayaknya panelnya mau dipush ke gamut yang lebih luas lagi color spacenya. Mau nyentuh Rek 20-20. Kayak Xiaomi XMMT27NU yang udah 84% Rek 20-20. Monitor terbaik di 2022 yang ditemenin sama perwakilan Indonesia-nya badut-boblum no IQ itu yang tidak mau resmiin monitornya. Berarti dia tidak mau lupa ada beli monitor terbaik dengan harga yang murah. Bum!